Gue ya karena aku kebetulan lahir dari keluarga musisi yang emang dari kecil sudah terbiasa dengan konten, ya konten kita ya kontennya ya kapa adanya aja gak ya dibuat. El Rumi yang belum lama ini viral di media sosial yang menolak satu frame dengan wanita yang dijodoh-jodohkan dengan dirinya. El Rumi bahkan ungkapkan jikalau masalah percintaan itu bukanlah sebuah karya baginya yang terlahir sebagai anak musisi. El Rumi tak ingin dijodoh-jodohkan dengan Fuji agar ia tak terlibat dengan konten-konten percintaan seperti yang dilakukan Fuji dan Torik sebelumnya. Meski tak keberatan dijodoh-jodohkan dengan wanita lain, namun anak kedua dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani ini pun tak ingin mengikuti perjodohan-perjodohan yang dilakukan oleh netizen. Bahkan setiap diwawancarai oleh awak media, El Rumi selalu tegas mengatakan jikalau dirinya jomblo bahagia. Lantas benarkah atas dasar tersebut El Rumi tak ingin dijodoh-jodohkan dengan Fuji? Dan benarkah jikalau Fuji bukanlah tipe wanita yang diidamkan El Rumi? Sikap saya masih sama, saya tidak pernah mempermasalahkan dijodoh-jodohin karena saya pernah dijodohin sama pilot, sama pedangdut, kemarin sama artis sana, sekarang sama tiktokers. Nyatanya apa? Sikap saya masih jomblo dan bahagia. Jawaban saya tidak akan berubah karena juga saya tidak terlalu memikirkan dijodoh-jodohin. Percintaan bukan masuk karya nih ya? Ya mungkin buat sebagai konten kreator mungkin karyanya mereka. Tapi kalau buat gue ya karena aku kebetulan lahir dari keluarga musisi yang emang dari kecil sudah terbiasa dengan konten. Contennya konten kita ya kontennya yang apa adanya aja gak yang dibuat-buat. Oke. Walaupun konten pacarannya pun aku juga dulu bikin. Cuman ya seadanya aja gak? Bukan yang harus didrama-dramain atau dibikin konten yang supaya viral lah. Karena itu bukan apa ya? Sebenarnya bukan males ya. Sebenarnya lebih ke itu bukan yang ingin aku up di dalam kehidupanku gitu loh. Kayak menurutku banyak yang lebih menarik di kehidupanku yang bisa di up. Ya walaupun mungkin gak viral. Tapi daripada viral lewat jalur itu aku mending gak usah lah. Sub indo by broth3rmax